Terima kasih banyak ya buat Kamila Sari Sepupu saya yang udah ngasih komentar Terstoxik Dan tergokil Lagian ya dim Gue gak ngerti Kalo disuruh harus komen Ini bagus apa enggak Yang gue tau ya Selain gue gak ngerti musik juga kan Sama kayak temen lu Jadi yang gue tau enak Gak enak doang di telinga gue Jadi kalo misalnya gue dengerin lagu nul Ya udah Lagu lo gitu doang Jadi suara lo ya biasa-biasa aja Jadi suara lo gak ada yang Spesial-spesial banget gitu Kecuali gitu ya Suara lo kayak misalkan tipe-tipe suara rosa Gitu kan Atau enggak tipe suara kayak Siapa ya afgan Misalkan gitu Ini suara lo ya biasa aja Jadi gue gak yang bagaimana-bagaimana dah Ya lagunya juga Ya biasa aja gitu Maksud gue Ini lagu lo ciptain sendiri ya Iya gak sih Jadi gue gak tau nih Lo ciptain sendiri apa Apa lagu orang Gue gak tau lagu-lagu Sumpah deh Udah ya Gue Gue Misalnya cuma kritik doang Nih kalo saran ya Menurut gue ya Lo kalo saran Kalo menurut gue nih Sarannya Lo kalo nyanyi pake topeng Jadi Gimana ya Biar gue seneng gitu Ngeliat video lo Lo pake topeng Gitu Walaupun suaranya Gak bagus-bagus amat Tapi Seenggaknya lo pake topeng Yang bikin gue Pengen merhatiin video lo Gitu Jadi jangan Nampang muka lo doang Gue gak demen Udah Udah lah begitu Gue gak tau Gue gak tau lagunya Gimana yang penting Yang tau gue Lagu lo yang Mana ya Yang Mencintai Mencintai itu lagunya Lumayan ya Itu enak Itu coveran apa Gipas sih Gue gak tau lagu deh Pokoknya Yang gue denger lagu Mencintai itu enak Lagunya Ya walaupun Suaranya ya begitu ya Cuman liriknya Kayak gimana Gitu lah Yaudah gitu aja deh Gue gak tau ya Harus komen apa Mulia Semangat Semoga Youtube lo Ngalahin Atta geledek Halo Terima kasih banyak Buat Melin Yang udah Kasih Pendapat Kritikan juga Sarannya Buat lagu Single keempat Di album pertama ini ya Kalau menurut pendapat Melin Keseluruhan lirik lagunya Bagus Gampang diingat Kemudian setiap Artikulasinya juga jelas Tetapi Kalau boleh jujur Ini menurut pendapat Melin Di bagian refnya Gak tau nada Atau apanya Masih kurang sedikit Feelingnya dapet deh Masih kurang Ngenak aja gitu Sedikit Apalagi bagian versi akustik Jadi misalkan Kalau Melin Dengar pertama kali tuh Ini tuh refnya mana gitu Belum jelas Tapi kalau udah Dua kali Tiga kali Oh yang ini gitu Jadi kurang sedikit Aja Tapi itu mah pendapat Melin ya Melin juga gak ngerti Soal musik Masih awam lah Soal musik mah Tetapi untuk keseluruhan Melin lebih suka Yang versi elektrik Karena lebih dapet feeling Sama Feeling Nada Irama Terus Jadi Setiap liriknya tuh Kena banget gitu Menggambarkan ciri khas Lagu ini banget gitu Tetapi overall sih Melin suka sama lagunya Jadi gampang diingat Kalau udah Dua kali Tiga kali Didengar mah Pokoknya semuat terus Buat Adimas Semoga sukses Dan terus berkarya Makasih ya Udah mempercayakan Melin untuk mendengarkan Lagu Buatan Adimas Dengar mah Dengar mah